Intro Halo everyone, apa kabar semuanya dengan gue Sony? Akhirnya gue muncul lagi untuk ngebawain suatu review game Dari sekian banyaknya review hardware yang beberapa hari terakhir ini Game kali ini adalah ciptaan dari Hemimount Games Developer yang terkenal dari franchise Tropico Mereka belum lama ini merilis judulnya Surviving Mars Oke sebelum gue lebih panjang review, gue harus ingatkan Gue punya feeling bahwa game ini akan mendapatkan perlakuan yang sama dari publishernya Yaitu Paradox Interactive Yang artinya kemungkinan besar akan ada bermacam-macam DLC ke depannya Which doesn't always mean bad Tapi ya setidaknya kalian bisa pahami itu terlebih dahulu Game nya juga mendapatkan diskon tambahan Kalau kalian sebelum itu pemilik City Skyline Jadi lebih murah lah So sekarang kita lanjut ke pembahasan game nya Ini tadinya gue mengira full seperti Sim City atau City Skyline tipenya Sekilas dilihat emang mirip banget Bener-bener mirip kalau kalian itu cuma lihat dari trailernya Kenyataannya ini tuh lebih ke micromanaging strategic city builder Rasa Tropico ini masih kental banget di game ini Dari segi balance kebutuhan dan produksi suatu koloni Seperti kalian dapat dengan mudah lihat berapa banyak jumlah produksi suatu barang Dengan jumlah yang harus dikonsumsi Hal ini yang bikin kalian itu harus terus juggling Untuk mendapatkan balance yang pas Antara semua barang esensial untuk kehidupan di Mars Dan kenyamanan penduduk kalian dan para pekerjanya Selama 11 jam gue mainkan Gue menemukan bahwa kalian itu bisa memiliki 2 game style saat memainkan game ini Bisa main dengan bener-bener sabar dan pelan Atau buru-buru dan jadinya kayak main RTS Dimana kalian harus awasi semua dan gak boleh lapse sama sekali Inti dari game ini adalah micromanaging Semua hal loh Kalian itu walaupun udah besar banget growthnya Tetap harus micromanaging Selalu ada yang harus kalian perhatikan Dan terus melakukan perubahan supaya koloni kalian itu bisa bertahan Dan micromanagingnya semakin banyak Saat kalian itu memiliki koloni yang semakin besar Di game ini kalian harus mulai semuanya itu dengan sendiri Kalian itu gak ada tutorial yang jelas Kalian harus auto didak melakukan semuanya Kalian memang diberikan hints Tapi gak membantu banyak Tetap harus mencoba semuanya supaya dapet balance yang gue jelaskan tadi Kalian sekarang bisa lihat percobaan pertama gue main indie game Seperti yang kalian lihat sekarang Ini sekilas aja udah banyak banget kesalahan yang ada di build gue Banyak banget lah Hal-hal ini yang kalian nantinya akan pelajari sendiri Seperti kabel-kabel atau pipa itu Itu gak boleh jauh-jauh Terus power source itu harus padat mungkin Dan dekat gak boleh terlalu jauh Dan banyak lagi hal lainnya Mechanics yang dibawah pun sebenernya unik Dan cocok banget buat kalian yang pengen main slow pace Tapi tetap berasa kapan aja bisa meleduk dan hancur semuanya Hal ini yang menurut gue bikin game itu tuh menarik banget Bahwa senyaman-nyamannya kalian Bisa kapan aja bencana itu nabrak atau menghancurkan seluruh koloni kalian Game ini tuh memiliki makro dan micromanaging Tapi makro kalian bener-bener bisa dilakukan Kalau micro kalian itu udah bener-bener khatam Kalian gak akan bisa semena-mena expand kemana-mana Tanpa mikir panjang tentang konsumsi semua aspek Seperti pangan sampai barang industri Dan untuk maintenance-nya Di game ini kalian tuh masih tetap bisa meminta bantuan dari bumi Kalian tuh diberikan suatu budget Atau ada keuangan yang diberikan untuk proyek kalian Dalam upaya kolonisasi Mars Tapi budgetnya ini tuh terbatas Dan walau terkesan banyak Dalam waktu singkat gue yakinkan Kalian akan cepat kehabisan Kalau gak bisa mengolahnya dengan baik Kalian punya kemampuan untuk ngejual barang Untuk diekspor balik ke bumi Seperti rare metal Tapi upaya ini lebih baik dilakukan Kalau kalian tuh udah bener-bener settled Yang gue temukan di game ini tuh sangat penting Adalah jumlah drone Yang kalian miliki dan kemampuan research kalian Jadi dua hal tersebut ini sangat krusial Dan memiliki akar yang sama dengan game-game RTS Dimana produksi dan research adalah hal yang sangat-sangat penting Di game ini pun mengambil pendekatan yang sama Tapi diaplikasikan ke game yang sim building Kalian juga nantinya harus memilih penduduk yang datang dari bumi Kalian harus awasi juga kebutuhannya mereka Dimana kalian bisa lihat dari awal dan kalian bisa seleksi Sesuai dengan sumber daya alam yang kalian bisa bangun Untuk mengakomodasikan mereka Kalian bisa terus mengirimkan orang-orang yang mau tinggal di Mars Tapi jumlahnya ini terbatas dengan yang sesuai kalian inginkan Kadang sifatnya banyak yang justru merusak koloninya kalian Ini harus kalian pikir mata-matang Dan ngebangun balance yang sempurna Untuk menyiapkan dome kalian Hal lain yang harus gue tekankan adalah Sangat sulit untuk kalian bisa rebuilding Kalau di cities kalian atau sim city Kalian memilih banyak opsi untuk proses rebuild Kalau semua itu gak jalan sesuai harapan Kalian dengan mudah bisa rebuild lah Nah kalau di game ini Kalau kalian dari awal udah banyak salah Seperti masalah penempatan Gak ada balance antara produksi dan konsumsi Kena musibah Uang proyek habis Kalian itu akan sulit banget untuk bangkit dari kubur Hal yang kalian perlu pahami Game pertama kalian Kalau gagal Itu adalah hal yang wajar banget Karena itu adalah tutorialnya Dengan kalian itu main sendiri Di luar itu ada hal yang gue sangat suka Ini adalah ciri khas game yang menganut pendekatan RTS Yes Mereka memberikan key binding yang sangat-sangat detail Ini yang gue suka banget Kalian bisa ubah semau kalian Dan semua yang sangat-sangat vital Diberikan opsinya Secara desain Game ini sangat-sangat menarik menurut gue Walau ada titik dimana kalian akan bosan mainnya Karena bangunan itu terbatas banget arsitekturnya Gak kayak sim building lainnya yang memiliki banyak opsi bangunan Kalian bisa ubah beberapa hal seperti apartemen Tapi yang gak banyak juga opsinya Kalian bisa mendapatkan skin lain Ini dengan cara membeli deluxe editionnya Yang menurut gue masih worth it dengan harganya Kalian mendapatkan game yang bener-bener flushed out Gue selama main gak ada isu performa maupun bugs Game-nya juga kalian bisa main dengan santai di satu monitor Dan monitor lainnya kalian mengerjakan hal lain Tentunya lakukan hal ini kalau semuanya itu udah stabil Jangan lagi ribet-ribetnya Kalian malah tinggal-tinggalin Secara graphics Detail ini sangat baik Semuanya memiliki khasnya yang kental dengan gambaran kehidupan di Mars Seperti isu debu, meteor jatuh, badai pasir, dan banyak hal lainnya yang harus kalian pikirkan Cara penanggulangannya Hal itu juga yang kalian dapatkan dari game ini Rasa harus bertahan hidupnya Rasa apa yang harus kalian lakukan untuk bisa ngebuat Mars jadi tempat tinggal yang nyaman Dan tempat dimana manusia bisa pindah kesini dan terus bertahan hidup Kalian juga bisa zooming sampai detail ke perorangnya Ke bangunan-bangunannya Dan aktivitas orang-orang yang tinggal di koloni ini Atau di dome-dome yang kalian sudah bangun Kalau kalian adalah pencipta game city building dan game RTS Menurut gue ini merapakan sweet spot yang pas banget Balance antara dua genre game dan dieksekusi dengan cukup baik Tantangannya itu ada banyak dan beragam Kalian bisa memilih berbagai opsi dan starting objektifnya Ada plus dan minus dari setiap misi kolonisasinya Kalau hal tersebut menarik buat kalian Gue janji kalian akan nyangkut di game ini Dan gak kerasa waktu itu berjalan So sekian dulu review singkat dari gue Sony And I'll see you guys next time Outro